Malaysia dibodohi Polandia, beli 48 unit tank abal-abal PT-91 lebih mahal ketimbang Leopat II Indonesia Beryl Santoso, tanggal 17 Desember 2021 Malaysia dan Indonesia masing-masing mempunyai main battle tank PT-91 dan Leopat II Malaysia lebih dulu mempunyai PT-91 sebanyak 48 unit yang kemudian disusul Indonesia Sebelum mempunyai tank Leopat II, Indonesia cuma mengandalkan AMX-13 yang jelas bisa jadi bulan-bulanan PT-91 Malaysia Namun setelah kedatangan Leopat II, maka keadaan jadi imbang Malaysia sendiri membeli PT-91 Tewardi dari Polandia pada 2007 lalu Dikutip dari Army Technology, sebelum tahun 2007, Malaysia tidak mempunyai MBT Angkatan Darat Malaysia lantas mencanangkan pengadaan MBT sebagai unsur kavaleri utama mereka di medan tempur Setelah diadakannya tender yang diikuti upload Ukraina, T-90 Rusia dan PT-91 Maka Angkatan Darat Malaysia memilih Polandia sebagai pemenangnya Pemilihan PT-91 Tewardi boleh dibilang saat itu sangat mengejutkan Pasalnya Tewardi cuma tank retrofit dari T-72 Uni Soviet dan hanya Polandia saja yang memakainya Tentu lebih beken T-90 Rusia Ya, Tewardi dibuat oleh perusahaan pertahanan Polandia Bumar Labedi untuk memenuhi permintaan Angkatan Darat Warsawa Pembuatan Tewardi dimulai pada 1980 saat Angkatan Darat Polandia memodernisasi semua tank usang T-55 Kemudian terpilihlah basis T-72 yang dimodernisasi secara keseluruhan oleh Bumar Labedi Pusat penelitian dan pengembangan sistem mekanik obrum Polandia dipasrahi tugas untuk membuat semua sistem mutakhir yang akan dipasangkan ke PT-91 Namun di tengah perjalanan Bumar Labedi ternyata juga menggandeng SAGEM Perancis SAGEM diberi tugas untuk menanam sistem kendali FCS, Fire Control System SAGEM SAV AN-15 yang sama dengan milik MBT Lechlec Perancis dan Challenger 2 Inggris Kemudian obrum menanamkan Armor Era, Explosive Reactive Armor, ERAWA-1 dan ERAWA-2 ke PT-91 Polandia juga memperbesar kaliber Meriam Tank menjadi 125 mm Intinya Polandia meningkatkan PT-91 ke standar NATO semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan user Karena hal-hal di atas lah Malaysia tertarik membeli Setelah kontrak di Tekken, tahun 2007-2009 PT-91 berdatangan sebanyak 48 unit ke Malaysia ditambah 16 kendaraan pendukungnya Malaysia juga membeli suku cadang serta biaya pelatihan awak tank, komplit Harganya cukup gila untuk ukuran tank kualitas abal-abal alias modernisasi dari T-72 yakni senilai 370 juta dolar AS 370 juta dolar AS untuk 48 unit PT-91 yang belum teruji di medan perang jelas sebuah harga yang mahal dari Polandia Dan herannya Malaysia mau saja membayar uang sebanyak itu tanpa adanya audit seperti apa kehebatan PT-91 Perbandingannya bisa dilihat dari pembelian Leopard 2 Indonesia Indonesia membeli 61 unit Leopard 2 Revolution Grass langsung dari Rain Metal Jerman Kemudian ditambah 42 Leopard 2 A4 second hand dan 50 unit IFV Marder 1 A3 Harganya cuma 280 juta dolar AS untuk 103 MBT Leopard 2 yang sudah terbukti di medan tempur dan dipakai di 16 negara di dunia Lucunya, Polandia yang sejatinya produsen PT-91 malah saat ini ogah memakai tank besutannya tersebut Polandia malah memilih membeli tank Leopard 2 layaknya Indonesia untuk menggantikan PT-91 yang dimiliki Malaysia